Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Mau pulang kok dipelan-pelan apa? Kenapa? Mau pelan-pelan aja kok? Kelakuanmu kok kayak begitu? Udah ketahuan kita polisi. Yang di situ tadi, minum yang itu? Yang di pekerjaan tadi? Dari alkohol inilah dia menjadi perilaku yang arogan sih. Ugal-ugalan dalam memakai kendaraan bermotor. Lihat, Luliatin. 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 Liat, Pak. Apa ini? Dari bapak saya, Pak. Buka, buka, buka. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Dia jimat ini bisa melindungi dari segala marah bahaya. Merasa dia kebal oleh sesuatu. Padahal yang membuat mereka aman adalah mereka harus berperilaku yang baik, berkendara yang baik, dan menjaga sompan santun. Buka, kamu ingat dua selamat apa kayak gini? Bukan, Pak. Buka, saya buat pegangan aja. Jaga ya, ini katanya. Jaga ini berapa kan? Ini buat keselamatannya, tapi ada kebelakaan. Jadi kamu kebelakaan nggak? Kamu kan? Kebal ini kan? Iya, kebal ya? Mana, pekosnya tadi? Pekosnya anak? Anak sekarang baru jimat ini anak. Anak jadi belagu. Itu jimatnya diambil, diambil, diambil. Diambil. Kamu jadi belagu punya jimat itu. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di kampung gedung, Pak. Kampung gedung di mana? Terus uang. Tungguan di donet, ya. Buat Pak. Ini enselnya apa sih? Ini, di tengah, di tengah, di tengah. Nggak ada lagi, Pak. Ini kunci. Orang diberhentiin. Baik-baik. Kamu boleh. Saya ingin selalu teman saya, Pak. Teman saya ngebut. Ngebut duluan. Ngebut-ngebut? Ngapain? Iya, Pak. Apa itu? Karena dia membawa surat-surat kendaraan bermotor, akhirnya dia, saya suruh pulang. Ingat nih, ya. Jaga gak tertipan, bukan soal arogansi. Siap, Pak. Minum tiap malam. Tadi saya sama teman saya, Pak. Ya udah, lah iya. Ya udah tahu. Saya ngerti, ngerti nggak? Udah, pulang. Nanti, Pak. Kesana. Setelah itu, tim Jaguar melanjutkan patroli ke daerah Cisalan. Di depan pintu tol Cisalan, tiba-tiba saya melihat motor yang sedang terjatuh. Udah sering kamu ya melakukan ini ya? Tiga orang. Berapa kali? Eh? Belum? Belum. Kamu masihnya mana? Tegal. Bukan malu. Mana, Pak? Itu? Pak? Ini anak bahwa sampaian? Iya, Pak. Loncar RTKP. Siap, 86. Loncar RTKP. Siap, 86. Di depan pintu tol Cisalan, tiba-tiba saya melihat motor yang sedang terjatuh. Kita pikirkan motor tersebut ke tempat yang aman. Setelah itu, kita periksa. Ini mau bapaknya mana? Yang ini kan? Masih nggak ada. Tidak ada, Pak. Ini suratmu, motor ini. Motor ini, suratnya. Tidak, Tadi jatuh. Hah? Tadi jatuh. Tidak, diperbijok. Ini motor mati berapa tahun? Kamu nggak baru pajak? Tidak, Pak. Ini saya naksain. Kan saya tadinya punya k*****. Itu lengkap. Kalau saya, ya, ini ya, tuker ya. Pengen motor. Pengen motor yang kayak anak mudanya sama sekarang. Ayo ngasihin saya. Yaudah, sini. Tapi ada, SNK-nya doang. Udah, kalau maksa sama depan taruh nangis, bini-bini. Jadi ini kasih SNK doang. Kau mau? Kau mau? Itu beli apa? Dikasihkan? Tidak, tadi saya punya t*****. Oh, itu tukerin. Ya, SNK, SNK doang. Itu lengkap. Nah, kau mau kamu? Ayah saya, kasihanin saya. Kasihanin kamu. Kalau kamu mau tuker yang baru, masuk motor kayak begini juga. Kamu mau? Agak. Saya tadi pengen kayak anak muda gitu. Kamu masih muda apa? Masih tua? Masih muda. Loh, kok pengen anak muda? Minta bapaknya yang bagus motornya? Masuk motor kayak begini. Kamu udah gak pake helm lagi. Dia bercerita bahwa dulu dia punya motor lagi-lagi. Tapi menurut dia tidak masa kini. Akhirnya ditukarlah motor tersebut dengan motor yang menurut dia masa kini. Namun tidak lebih baik. Jadi kalau dikak dipajekin tuh berarti tahan motornya. Bilang ke bapak, pajekin dulu pak. Baru nanti diambil motornya. Kan kegak ada BBKB ya pak. Lah ngapain kamu dulu mau tekeran sama motor yang gak ada BBKB-nya. Kalau motor yang ada BBKB ini, mungkin ada dua. Bilang ada curian. Atau mungkin itu ya kamu gak sama juga pak. Mesin-mesin ya nomor mesinnya. Nah gitu kan. Kamu minum apa tadi? Eh? Minum apa? Enggak minum pak. Oh, mampak sempurna agak kayak gitu. Enggak minum apa kamu? Tawa tadi kamu. Eh? Apa minum? Minum mabok loh itu. Sebelum tengah sebelasan. Sebelasan? Minum apa? Minum... Banyak? Enggak. Ada minum di sismu sendiri? Agak, minumnya memang di duniaan, di rumahan. Ini saya punya a** nih. Buen a** yang angka. Jadi kurang lagi loh. Ini bapak jinanya. Kami heran karena motor model seperti ini, yang protolan, menurut mereka trend di masa kini. Padahal motor yang seperti ini tidak aman buat mereka. Kamu jam segini keluyuran sudah salah juga. Udah enggak ada plat nomernya. Itu bagaimana? Sepasat 1 doang. Di situ lagi. Pak, kamu nunjuk di sini. Sekarang kan enggak ada. Enggak copot. Ada aja. Itu namanya enggak ada ya. Kamu enggak pakai helm. Kamu dari Cilensi. Bawa helm pak. Bawa lagi. Ya, mana? Sekarang pakai. Ini peringatan ya buat kamu. Sekarang coba, tiket coba. Pasangin tiket pakai apa. Pasang dulu. Ya, dipasang dulu. Bawa tadi jatuh pak. Hah? Bawa tadi jatuh. Enggak usah pakai. Bawa cari tali dulu. Sebelum kamu pulang. Nah, pasang. Cari tali di situ. Cari tali. Aduh, malam mas. Ya, pak. Ya, pak. Mau kemana ini? Habis. Lagi sengaja, pak. Makir. Ya, pak. Ya, pak. Saya sampai di perumahan Gede sih. Seperti biasa, saya temukan anak muda mudi nongkrong. Ntar di mana? Kabung baru. Kabung baru. Iya, pak. Ya, lagi berapa? Ya, lagi berapa? Ya, pak. Kamu ke sepeda pagi. Jam berapa? Ya, pak. Ya, pak. Baru, pak pulang. Udah, sekarang pulang. Sekarang pulang. Udah, cepat. Besok ketemu lagi sini, saya jawairin semua kamu. Ya, pak. Kamu jam berapa ini? Teman, pak. Teman, pak. Hmm? Tunggu. 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 Tunggu apa, pak? Tunggu apa, pak? Kamu, pak? Main n****. Tunggu, pak. Apa pantas berpacaran di luar rumah di lokasi yang sepi? Ya, pak. Tunggu, pak. Tunggu, pak. Tunggu. Udah, jamnya udah, kan buat nomorong lagi. Gila. Seharusnya apabila mereka saling menyayangi, berkumpurlah di tengah keluarga, diketahui ayah ibunya. Jam sudah menunjukkan empat pagi, dan tiba-tiba ada panggilan dari polsek pancuran mas bahwa di satu lokasi perumaan telah diamankan seorang pencuri. Ini perumannnya, pak. Ini perumannnya, pak. Ini perumannnya, pak. Ini perumannnya, pak. Ternyata masuk ke belakang rumah tadi? Iya, pak. Belum masuk ke rumah? Sudah masuk. Malah udah ambil lagi HP saya, cuma saya tolong pakai jemuran, jatuh-jatuh. Oh, dia udah ambil HP? Udah ambil HP. Lebih baik dia supaya apa, biar tidak percobaan. Itu HP-nya nanti kita jadi barang bukti ya, bu, ya. Terus dia bawa apa dia? Jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh, dia jatuh-jatuh, dia jatuh-jatuh. Yus, kabur. Kabur. Terjatuh ke rumah sebelah. Rumah sebelah? Ya. Ini masanya udah ke-3. Ya, ya, ya. Yang tau udah hilang. 5-1, jatuh-jatuh. Lepaskan aja, pak. Lepaskan aja. Lepaskan aja. Memang dia seorang pencuri, namun dia juga manusia. Harkat martabatnya harus kita junjung tinggi. Dia harus kita perlalukan dengan baik. Akhirnya saya buka burkonya, saya suruh dia berdiri. Ketahuannya karena saya lagi bangun, ya, dia mau ngambil HP, langsung dia bangun. Saya sudah bangun. Gitu. Jadi, apa sih ya? Ngelawan gitu nggak tau? Nggak ada perlawanan, malah dia lari. Ketakutan gitu. Saubur. Tentitas tadi udah digelajah, ya? Nggak tau, coba lihat aja, pak. Tandakan ya, Tung. Tandang, Tung. Sudah kasih. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal sama siapa di sana? Tidak, udah di proyek. Kamu sakit batu atau di mana? Udah sering kamu ya melakukan ini, ya? Berapa kali? Eh? Belum. Kamu pastinya mana? Tegal. Tandang maluk ini, ya, s*****. Bukan maluk. Mana, Pak s*****? Itu? Pak s*****? Ini anak bahan sampaian? Iya, Pak. Ternyata mereka adalah pekerja kulit bangunan di lokasi tersebut. Dihadirkan juga mandurnya. Kelapannya bener nggak, saya? Selama ini, Pak, tahu saya, karena saya itu kan, kalau malam itu juga memancing, Pak. Itu aja, Pak, tahu saya, Pak. Apa, pernah denger-denger dia sering keluar malam terus melakukan pencurian? Kalau pencurian belum mancing, Pak. Nah, terus ini tadi, Pak. Kenapa kamu melakukan pencurian? Tidak, Pak. Eh? Tidak. Oh, betul. Baik, tuh. Dia seorang pekerja kulit bangunan. Mungkin gajinya tidak seberapa. Akhirnya mengikuti rasa pengen memiliki sesuatu, dia lakukanlah pencuri. Padahal, nilai yang dicuri tidak seberapa. Saya nggak ingat, waktu itu nggak tahu bakal ada polisi. Ya, bukan karena harus ada polisi lah, Mas. Kalau ngomong surat-surat itu wajib. Rp5.000, kan? Kalau ngomong surat-surat itu wajib. Emang saya nanya duit, saya nanya surat-surat. Damai. Nggak, nggak nanya duit, surat-surat itu ketinggalan rumah bisa bawa dulu. Damai? Bukan masalah damai. Saya cuma nanya surat-surat. Ya, jelas, Mas. Loncar ke TKP. Siap, 86.